Intro Halo adik-adik, kembali lagi di Cara Penggunaan Siakat Kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara pengisian KRS Namun sebelum mengisi KRS, adik-adik harus tahu terlebih dahulu apa itu mata kuliah dan kurikulum Wah banyak ya, tenang-tenang bakal dijelasin satu persatu kok Untuk melihat mata kuliah dan kurikulum, adik-adik bisa pergi ke tab perkuliahan Kemudian pilih MK dan kurikulum Di dalam mata kuliah dan kurikulum terdapat informasi mengenai fungsi dari kode mata kuliah, SKS, status, dan aksi Sesuai dengan program studi masing-masing per semesternya Yang terdapat pula mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa di program studi tersebut Sedangkan mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang boleh dipilih oleh mahasiswa dari daftar yang disediakan perguruan tinggi Ada beberapa tips apabila ingin memilih mata kuliah pilihan supaya kalian tidak salah pilih Pertama, lakukan riset tentang daftar mata kuliah yang disediakan oleh program studi masing-masing Dari daftar tersebut, pilih mata kuliah yang cocok dan sesuai dengan minat bakat kamu Kedua, kamu bisa berkonsultasi dengan pemimpin akademik Dan terakhir, kamu bisa berkonsultasi dengan senior untuk menanyakan pengalaman yang bersangkutan Sekarang, mari kita mengenal apa itu KRS atau Kartu Rencana Study KRS adalah kartu isian yang berisi rencana banyaknya SKS yang diambil untuk semester mendatang KRS diisi oleh mahasiswa bersama dosen pemimpin setiap awal semester dengan memperhitungkan IP semester sebelumnya Kemudian, bagaimana cara mengisi KRS? Untuk mengisi, melihat, mengedit, bahkan mencetak KRS Adik-adik bisa pergi ke tab perkuliahan, kemudian pilih KRS atau Kartu Rencana Study Oh iya, sebelum itu, perhatikan nama dosen pemimpin kalian, sudah tercantum atau belum? Jika belum, kalian harus melapor ke kepala prodi terkait supaya proses validasi dapat diproses Lalu, kalian pilih prodi Anda, jangan pilih kelas prodi lain ya Di dalam KRS terdapat fitur kode mata kuliah, nama mata kuliah, hari, mulai perkuliahan, selesai perkuliahan, kurikulum, nama kelas, SKS, semester, kapasitas, dan informasi Kita contohin deh bagaimana cara isinya Pertama, masukkan kode sesuai dengan kode mata kuliah adik-adik Kalian bisa melihat kode tersebut di fitur mata kuliah dan kurikulum Setelah kode dimasukkan, maka secara otomatis akan tampil mata kuliah yang sesuai dengan kode tersebut Kedua, perhatikan jumlah kapasitas di setiap kelasnya Jika jumlah kapasitas sudah memenuhi kuota, maka kalian tidak bisa mengambil mata kuliah tersebut Jika mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib Yang artinya, mata kuliah tersebut wajib untuk kalian ambil Sedangkan kapasitas kelasnya sudah memenuhi kuota Maka, kalian diharuskan untuk segera menghubungi kepala program studi masing-masing sebelum masa pengisian KRS berakhir Setelah kalian sudah mengebutkan semua mata kuliah Maka akan muncul jadwal perkuliahan seperti hari, jam mulai, dan jam selesai perkuliahan Jika terdapat jadwal yang sama atau bentrok Antara mata kuliahnya, maka kalian bisa menghubungi dosen pemiming akademik masing-masing untuk melakukan konsultasi Nah, jika misalkan adik-adik salah mengisi Selama tanggal pengisian KRS belum berakhir Adik-adik dapat merubah KRS atau mengedik KRS tersebut Setelah itu, validasi dilakukan oleh dosen pemiming akademik masing-masing Tugas adik-adik setelah mengisi adalah mengingatkan atau menghubungi dosen pemiming akademik untuk mendapatkan validasi KRS kita Nah, berikut adalah tampilan dari KRS yang sudah divalidasi dengan yang belum divalidasi Jika sudah divalidasi, kita tidak bisa mengedit KRS lagi walaupun masa pengisian KRS masih berlangsung Kemudian, adik-adik bisa mencetak KRS dengan menekan tombol cetak KRS yang berwarna biru Gimana? Mudah kan? Jangan lupa untuk simak video pengisian siakat yang lainnya ya Biar kalian gak ketikalan info dan panas secara utuh mengenai penggunaan siakat Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!